Apa yang kita lakuin di masa depan gak bakal bisa ngerubah sesuatu yang terjadi di masa lalu. Kan ini adalah sesuatu yang bener-bener mustahil gitu kan, gak masuk akal. Masa iya sih keputusan yang kita buat dan kita ambil di masa depan ngerubah dan berdampak terhadap sesuatu yang ada di masa lalu. Ini kan sama sekali gak make sense gitu kan, gak masuk akal, mustahil. Tapi gimana kalau sebenernya ternyata mungkin? Gimana kalau ternyata bahkan ada eksperimen yang ngebuktiin bahwa ini bener-bener terjadi di kehidupan nyata kita? Ya, kali ini gue bakal bahas tentang eksperimen itu. Eksperimen ini pertama kali masuk ke pikiran lewat di benak seorang fisikawan yang bernama Bapak John Wheeler di tahun 1998. Dan barulah dirangkai, didesain kayak gimana si instrumen-instrumennya itu mau dirut susunnya kayak gimana, dirancang gitu. Di tahun 1999 oleh beberapa orang fisikawan yaitu Kim Yu Kulik Sih dan sekali. Dan akhirnya si eksperimen ini dinamain Delayed Quantum Choice Erasure. Nah, sebelum masuk ke Delayed Quantum Choice Erasure eksperimennya, gue bakal recall dulu sesuatu yang gue udah pernah jelasin sebelumnya, yaitu Thomas Young's Double Slate Experiment. Karena pada dasarnya si eksperimen ini cuma sebuah modifikasi dari Thomas Young's Double Slate Experiment. Nah, Thomas Young Double Slate Experiment dilakukan dengan cara kita memiliki sebuah pelempar atau pelontar partikel. Di sini gue pake aja partikel foton. Dan di sini kita punya dinding yang punya dua celah atau dua lubang. Terus di sini kita punya dinding pengamat. Nah, apa yang bakal terjadi adalah kalau kita lemparin foton satu per satu, terus-menerus, maka di dinding kedua bakal muncul sebuah pola, yaitu pola intervensi, yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, masalahnya, hasil yang berbeda bakal kita dapet kalau misalnya kita tambahin sebuah alat pengamat di depan lubangnya, gitu. Kita tahu kalau misalnya kita lakukan eksperimen yang dengan pengamat ini, maka pola yang bakal dihasilkan bakal kayak gini. Gimana ceritanya? Di sini bakal dapet pola yang kayak gini, di sini bakal dapet pola yang gini. Penjelasannya adalah, untuk yang di atas ini, si fotonnya bakal masuk ke kedua lubangnya dalam waktu yang bersamaan. Atau dalam kata lain, dia akan superposisi dengan masuk ke kedua lubangnya dalam waktu yang bersamaan, terus berinterfere di sini, dan baru menuju ke dindingnya. Sedangkan, kalau yang bawah sini, ya si partikelnya nggak masuk ke kedua lubangnya dalam waktu yang bersamaan. Dia antara masuk ke yang bawah, atau dia bakal masuk ke yang atas. Nah, apa sih penyebab dari perbedaan yang kita dapet ini? Ya, simply yang bawah, di sini kita punya L pengamat, di sini nggak. Atau dalam kata lain, karena kita punya pengamat di sini, maka kita tahu partikelnya lewat mana. Sedangkan yang di atas, kita tidak tahu partikelnya lewat mana. Atau dalam kata lain, untuk yang bawah, kita tahu si partikelnya masuk ke lubang yang bawah, atau dia masuk ke lubang yang atas. Untuk yang atas, kita nggak tahu si partikelnya masuk ke lubang yang bawah, atau masuk ke lubang yang atas. Makanya dia bakal masuk ke kedua lubangnya dalam waktu yang bersamaan. Oke, kita ganti aja. Oke, ini dia penyebabnya. Nah, di sini kita mau bermain sama yang namanya sebab akibat. Jadi, gue bakal pakai imbuhan sebab akibat. Di sini gue bakal pakai karena kita tahu, dan karena kita tidak tahu, terus hasilnya yang kita dapat pakai maka. Maka, di sini yang dimunculkan adalah pola yang bentuknya dari depan dilihat kayak gini. Sedangkan yang di sini, pola yang ditimbulkan, artinya hasil akhirnya mau kayak gimana, ditentukan oleh keputusan kita. Nah, apakah kita mau tahu dia masuk lewat mana, atau nggak mau tahu dia masuk lewat mana, gitu kan. Atau dalam kata lain, keputusan kita untuk naruh alat pengamat, atau nggak. Keputusan kita yang dilakuin di sini, bakal tentuin hasil akhirnya. Nah, sekarang masuk ke delayed quantum choice eraser-nya. Oke, karena gue mau nggambarin satu persatu rangkaian dari si eksperimennya, bakal gue mulai dulu dari tahapan yang paling awal. Nah, itu kita punya sistem yang kayak gini dulu. Dimana ini adalah bentuk yang mirip banget sama yang Thomas Young. Di sini ada pelempar partikel juga, sama gue pakai foton. Terus di sini ada double slit juga. Di sini gue mau memperhitungkan semua kemungkinan yang bakal terjadi, maka di sini gue bakal tinjau apa yang bakal terjadi, kalau misalnya si partikelnya masuk lewat sini, dan apa yang bakal terjadi kalau si partikelnya masuk lewat sini. Oke. Di sini ada sebuah pembeda dari Thomas Young's Double Experiment. Sebelumnya, setelah dia lewat dua celah, kita langsung pakai dini pengamatan buat ngeliat polanya. Di sini, kita nggak pakai dini pengamatan. Ini adalah sebuah komponen yang bernama BBO, atau Barium Buried Crystal. Oke. Apa yang bakal dilakuin sama BBO ini, yang bakal dilakuin adalah kayak gini. Kalau misalnya kita punya suatu partikel, di sini foton, yang ditembakin lewatin BBO, maka si BBO ini tugasnya adalah ngesplit fotonnya. Yang tadinya ada satu, fotonnya bakal kesplit jadi ada dua. Nah, artinya setelah si partikel fotonnya ini ngelewatin BBO-nya, dia bakal kesplit jadi dua. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa kita harus ngesplit si fotonnya jadi dua? Nah, jawabannya adalah karena entanglement. Oke. Sebelumnya, gue udah pernah bahas tentang entanglement ini, yaitu bahwasannya, kalau ada dua partikel yang entangled satu sama lain, maka dengan kita amati salah satunya, kita nggak perlu apa-apain satunya lagi, kita bisa tahu juga quantum state si partikel yang satunya. Nah, sama halnya, foton yang dihasilin dari si BBO ini, setelah kebagi jadi dua, entangled. Kenapa entangled? Karena pada dasarnya mereka berasal dari satu foton yang sama. Nah, artinya dengan kita mengamati yang ini, kita juga bisa tahu quantum state si foton yang ini, atau si foton yang ini bakal kayak gimana. Tapi di sini kita mau fokus dulu ke yang atas, apa yang bakal terjadi sama yang atas. setelah ngelewatin si BBO ini, ada sebuah prisma, yang lu nggak necessarily tahu apa sebenarnya, fungsinya, kalau lu baru mau belajar basicnya, jadi kita bakal skip. Setelah dia ngelewatin ini, kita bakal punya sebuah lensa. Yang mana lensa itu bakal merubah arah gerak si fotonnya. Yang tadi ya ke sini, dia bakal berubah gerak ke sini. Yang tadi ya ke sini, dia bakal berubah gerak ke sini. Setelah ngelewatin lensa ini, barulah kita kasih dinding pengamat. Nah, ini pada dasarnya adalah Thomas yang sedapet eksperimen yang dibikin ribet doang. Dimana di sini kita belum punya alat pengamat, jadi di sini gua bakal fokus ke yang sini. Tuba. Di sini, kita punya partikel foton yang ditembakin. Terus karena kita nggak punya alat pengamat, kita nggak tahu dia masuk ke lubang yang mana, maka dia masuk ke kedua lubang yang dalam untuk bersamaan. Terus dia bakal berintervensi, dan dia bakal ngebentuk pola yang kayak gini. Nah, sedangkan kalau di sini, karena kita nggak punya alat pengamatan, maka dia bakal masuk ke kedua lubang yang dalam untuk bersamaan. Terus di sini, kita bakal fokus ke foton yang di sini. Dia bakal jalan-jalan, jalan, jalan, jalan. Terus di sini, dia punya lensa yang bikin mereka berintervensi. Artinya, pola yang di sini, ya pola. Ya. Ini sebenarnya cuma ini yang dibikin ribet. Yang jadi pembeda adalah yang bakal kita lakuin terhadap si partikel yang kebawah. Nah, di sini di eksperimennya, juga pakai prisma lagi. Nah, di sini, yang bakal kita lakuin adalah kita bakal pasang cermin. Karena kita pasang cermin di sini, maka si partikelnya, si fotonnya, bakal mantul. Oke. Dan setelah itu, kita bakal pakai detektor di sini. Ini kita namain sebagai detektor 3, dan detektor 4. Karena nanti ada detektor-detektor lainnya. Mirror. Mirror. Nah, apa yang bakal terjadi sama si yang di atas ini dengan kita tambahin kemburian-kemburian tambahan ini? Kita lihat dulu ya, apa yang bakal terjadi. Mulai dari yang biru ini. Mulai dari partikel yang masuk ke lubang yang ke atas. Dia, bakal jalan-jalan-jalan-jalan-jalan, terus lewat BBO, terus kita lakuin ke bawah. Dia bakal ke sini, ngelautin prisma, terus dia bakal matul dari cermin, terus, dia bakal masuk ke detektor yang keempat. Dalam kata lain, kalau misalnya detektor yang keempat mendeteksi ada partikel yang masuk ke dia, maka, kita tahu si partikelnya lewat lubang yang ke atas. Ya kan? Semahalnya, kalau misalnya dia lewat lubang yang bawah, maka detektor 3 dia bakal mendeteksi ada partikel yang masuk ke dia. Sekarang, apakah detektor 4 dan detektor 3 bisa mendeteksi ada partikel yang masuk ke mereka dalam waktu yang bersamaan? Jawabannya adalah enggak. Kenapa? Karena sama halnya dengan pengamat ini, alat pengamat ini. Di mana alat pengamat nggak bisa mendeteksi ada dua partikel yang ada di dua tempat dalam waktu yang bersamaan. Dia nggak bisa mendeteksi ada yang ke atas sama yang bawah dalam waktu yang bersamaan. Ini juga gitu. Si detektor ini, dia cuma bisa mendeteksi ada partikel yang lewat sini atau ada partikel yang lewat sini. Nah, di sini, detektor 3 dan detektor 4 berperan sebagai alat yang bisa mengamati si partikelnya masuk ke lubang yang atas atau lubang yang bawah. Sama kayak ini. Bedanya, kalau ini dilakukan sebelum si partikelnya masuk, ini dilakukan setelah si partikelnya masuk. Nah, artinya dengan kita nambahin kedua detektor ini, maka pola yang tadinya kayak gini bakal berubah. Jadi pola yang kayak gini. Nah, tapi, di sini, kita nggak mau berhenti cuma sampai sini doang. Kita nggak mau pakai cermin biasa. Tapi kita bakal pakai sebuah cermin yang namanya half silver mirror. Di mana, half silver mirror itu cara kejadiannya kayak gini. kalau kita punya sebuah partikel yang ditembakin ke half silver mirror, ada kemungkinan 50% buat dia ke pantul dan ada 50% buat dia terus lewatin si mirrernya. Beda sama cermin biasa yang 100% bakal mantul, ya kan? Artinya, ada kemungkinan juga buat si partikelnya keterusan ke sini dan ada kemungkinan juga buat si partikelnya keterusan ke sini. Kita mau apa-apain lagi si partikel yang keterusan ini. yaitu dengan kita bakal tambahin sebuah sistem yang cukup kompleks yang bentuknya kurang lebih kayak gini. Nah, di sini yang bakal gue tambahin adalah dua buah cermin biasa yang ada cermin yang ada cermin kita namain aja M A dan MB terus di sini gue nambahin lagi si half steel sword mirrornya di sini. Sorry, gue belum namain half steel sword mirror ini kita bakal namain BSA BSB dan ini BSC gue bakal pakein sirang gini biar keliatan agak beda aja ini adalah komponen-komen tambahannya di mana yang bakal terjadi adalah kayak gini kita lihat dulu satu-satu kita bakal tinggal dulu sama partikel yang merah dulu oke di sini si partikel merah ya tentunya bakal kepantul sama terming biasa ini lewat sini dan dia bakal ketemu half silver sword mirror di mana half silver sword mirror ini bakal bikin dia punya 50-50 chance dia bisa keterusan terus masuk ke detektor yang ini terus dia bisa pantul juga terus masuk ke detektor yang ini oke sekarang apa yang terjadi sama si biru yang terjadi adalah dia bakal kepantul juga sama-sama cermin ini dia ke sini dia 50-50 chance juga bisa kepantul ke sini dan bisa juga keterusan ke sini sekarang inilah si detektor satu dan ini detektor dua intinya adalah kalau misalnya si partikel merah ini kepantul sama half silver sword mirror ya dia bakal masuk ke D3 kalau misalnya dia keterusan dia bisa masuk antara ke D1 atau ke D2 oke nah ini pada dasarnya mirip sama yang bakal terjadi sama yang biru dimana kalau yang biru dia bakal kesini 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 terus dia ada 50% chance buat mantul dia masuk ke D4 atau dia 50% chance masuk ke sini half silver sword mirror dia bisa kesini atau keterusan kesini oke jadi ada 50% chance buat dia yang merah ini ke D3 dan ada 50% chance juga buat dia masuk ke D1 atau D2 terus buat yang biru ada 50% chance dia buat ke D4 dan ada 50% chance juga buat dia ke D1 atau D2 kenapa repot-repot lihat partikel yang masuk ke D1 dan D2 kalau kita lihat ada sebuah partikel yang masuk ke dari telur dua dan detektor satu kalau dalam keterangan detektor satu atau detektor dua ini mereteksi ada partikel yang masuk ke dia kita gak bisa tahu si partikelnya ini masuk lubang yang atas atau lubang yang ke bawah apa yang terjadi ya coba kita lihat aja kalau misalnya dia lewat lubang yang atas atau yang biru ini dia bisa kesini 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 terus masuk ke detektor satu dan dia juga bisa berasal dari yang merah atau yang bawah dia bisa kesini sini sini kesini kesini ketektor satu dengan kita dapetin ada partikel masuk ke detektor satu ya kita pada dasarnya menghapus informasi yang kita udah punya buat si partikelnya masuk lubang yang mana gitu sama hal ya buat yang detektor dua dia bisa dari yang atas dan dia bisa dari yang bawah gitu artinya pola partikel ini cuma bisa tercapai kalau si partikelnya masuk detektor tiga atau detektor empat oke sedangkan kalau misalnya dia kedeteksi di detektor satu dan atau detektor dua maka polanya bakal jadi ya pola yang kayak gini karena kita gak tahu si partikelnya lewat mana hmm sekarang kejawabkan kenapa delayed quantum choice eraser itu begitu rumit karena pada dasarnya eksperimen ini adalah kedua eksperimen ini yang dijadiin satu gitu dimana kita bisa dapet kedua hasilnya kita bisa dapet hasilnya kayak gini kita bisa dapet hasilnya kayak gini gitu yang ternyata kita harus lakuin satu-satu sekarang kita bisa lakuin pakai eksperimen yang sama yang ngebedain adalah tadi penentu hasil akhirnya itu dibuat oleh keputusan yang dipilih sama kita ya kan keputusannya dipilih sama kita apakah kita mau naruh sebuah alat pengamat di depannya nah buat yang ini keputusannya dibuat sama si half silver mirror ini apakah dia mau meneruskan si partikelnya atau dia mau memantulkan gitu kalau disini kita memutuskan buat naruh pengamat maka kita bakal dapet ini kalau kita memutuskan tidak maka kita dapet ini disini kalau dia memutuskan meneruskan maka kita bakal dapet ini kalau dia memutuskan memantulkan maka kita bakal dapet ini sama halnya kayak yang ini juga artinya tadi keputusan kita dibuat disini sekarang keputusan kita dibuat disini sekarang apa hubungannya sama gimana masa depan bisa merubah masa lalu gimana keputusan yang diambil di masa depan bisa merubah sesuatu yang terjadi di masa lalu oke buat selanjutnya gue bakal persimple dengan gambar kayak gini ini ada buletan-buletan yang adalah kumpulan-kumpulan yang tadi gambarnya rumit dan susah dibikin ulang lagi sama gue disini yang atas adalah yang ngasih tau kita hasilnya kita dapet apakah polanya kayak gini atau kayak gini sedangkan yang bawah ini adalah penentu atau pembuat keputusan kita apakah hasilnya kayak gini atau kayak gini dimana hasil ini bakal didapet kalau misalnya tadi praktikalnya masuk ke detektor 3 atau detektor 4 sedangkan ini bakal dapet kalau detektor 1 atau detektor 2 dan itu terjadi disini nah sekarang apa hubungannya sama masa depan baru masa lalu gini ini kan si partikelnya butuh waktu ya kan untuk bisa sampai di sini ataupun disini gitu nah sekarang kalau misalnya kita bikin dekat banget sama si cerminnya artinya si fotonya bakal lewat sini terus ke split dari 2 dan dia bakal masuk sini duluan baru dia masuk sini ada dalam kata lain keputusan diambil duluan baru disini kita dapet hasil ya kan nah tapi gimana kalau misalnya kita bikin si ini jadi jauh artinya dia bakal butuh waktu yang lebih lama dia bakal lewat sini terus dia bakal kesini dan dia keburun sampai disini sebelum kita ambil keputusannya jadi dalam kata lain disini kalau misalnya kita bikin jauh maka hasilnya kita dapet dulu baru keputusannya diambil oke artinya kita bisa tau duluan hasilnya kayak gimana sebelum keputusannya dibuat atau keputusannya dibuat di masa depan baru hasilnya terjadi di masa lalu dan itu cukup aneh ya kan nah ini adalah sesuatu yang gak bisa dicapai dari eksperimen ini nah sekarang eksperimen ini perlu dicoba gitu gimana cara cobanya yaitu ya langsung aja dicoba kalau misalnya kita lakukan eksperimen kayak gini dan kita dapet polanya kayak gini terus disini bener-bener D3 atau D4 atau didapet kayak gini terus bener-bener D1 atau D2 maka eksperimen ini bakal bener-bener membuktikan gimana keputusan yang diambil di masa depan bisa menentukan sesuatu yang terjadi di masa lalu gitu dan apakah teruji? ya eksperimen ini bener-bener teruji bahwasannya bener walaupun kita dapet duluan hasilnya ternyata keputusan yang diambil selalu sesuai sama hasil yang kita dapet gitu nah itu dia delayed quantum choice eraser dan apa hasil yang didapet dari eksperimen itu adalah ya kita menerima sebuah kegilaan lainnya dari fisiko quantum itu sendiri tapi lucunya atau lebih tepatnya gue bilang gilanya kerennya fenomena-fenomena gak masuk akal yang ada di fisiko quantum yang sama sekali gak make sense itu kayak entanglement proposisi dan lainnya sebenernya di jaman modern ini udah berhasil diterapkan oleh orang-orang yang jenis-jenis juga di kehidupan sehari-hari bahkan udah diciptain juga nih alat-alat yang mengimplementasikan fenomena-fenomena yang gak masuk akal yang ada di fisiko quantum jadi ya di jaman modern ini kita bener-bener udah se-advance itu cuma mungkin banyak aja yang gak nyadar gitu nah yang gue mau bilang adalah kita tahu ada banyak banget fenomena-fenomena yang gak masuk akal di fisiko quantum tapi kita juga tahu bahwa itu udah bisa diterapkan ke alat-alat yang manusia ciptakan artinya di masa depan nanti bisa aja manusia menciptakan alat yang memungkinkan manusia untuk melakukan suatu hal yang sama sekali gak masuk akal sama sekali gak pernah masuk ke pikiran manusia sebelumnya sama kayak gimana fenomena-fenomena di fisiko quantum terjadi gitu dan kayak gimana sih manusia bisa menerapkan itu gue gak bakal bahas disini dan ya gue bakal bahas di video selanjutnya jadi till minute oke 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 oke